halo halo berjumpa lagi di channel damai koi farm jadi di video kali ini kita akan panen ikan koi yang ada di damai koi farm bersama FNF koi center yaitu Apahmi jadi ikuti terus videonya sampai habis otopidernya lupa dimatiin temen-temen lupa dimatiin jadi menyembur sekarang lagi diserokin dulu sama si emang jadi ini mau diangkat semua ikannya ya ini kita angkat dulu kita sortir Oh diangkat dulu semua nanti kita sortir ya nanti baru kita seleksi mana yang sudah siap jual mana yang belum siap mantap jadi nanti buat temen-temen juga nanti adalah stok jual yang ada di damai koi farm dan nanti sebagian juga ada yang dibawa ke Bandung ke FNF koi center ini untuk ukuran ikannya sampul dari dari 25 cm sampai lima puluhan sampai lima puluh ya Oh ya gede-gede guys Hai nanti buat di lelang juga boleh yang buat di damai yang buat di FNF nanti kita sebagian lelang siap nanti buat temen-temen nantikan ditunggu aja di grup lelang kita ada di FNF koi center dan juga nanti ada di grup SKC subang koi community grup lelangnya untuk ikan-ikan damai koi farm ini ikannya yang sudah dinaikin sebagian Hai ini untuk jenisnya campur ya temen-temen ada kikusuy ada kinsowa ada ginshiro ada kinasagi kohaku sankai juga ada jadi nanti ini kita sortir lagi mana yang buat dibesarkan dan mana yang buat nanti kita jual atau di lelang Hai kebitan hala ya Aduh keram hahaha keram ditolongkan maaf bener loh sakit tukai warag wuuh mantap toplah cukup sakit ya ah ini untuk bloodline nya bloodline apa aja nih ah untuk kinsowa campur ya kayak ini nih ginsowa ini bloodline sakura ini sakura nishikigoi kalau ini impor baru masukin kalau nggak salah Isa ini buat calon pejantan yang ini Izumiya Izumiya Mukasi Mukasi sama Yamabuki Ogon Izumiya mantap jadi bloodline nya semuanya impor ya ah ya bloodline impor nah ini M legend tapi ini mah buat calon induk ini ini M legend juga nih buat nanti dede lelang wah siap mantap gede guys ini Izumiya gede-gede nih masih banyak lagi teman-teman ini jaring nanti kita habisin semua jangkeng Cuk sortir kalau sakura ogon a bloodline nya dari mana kura ogon itu udah abon ya ya itu sakura ogon ini itu dari sama dari sakura nishikigoi sama-sama-sama kinsowa samaan nah ini orangnya juga sama orang dari dari satu indukan kinsowa bloodline sakura nishikigoi ya itu tuh keluarnya kinsowa kinshiro kinki orange sakura ogon ya platinum juga keluar cuma platinumnya kita buang ini mantap Hai gaskin gaskin lah wah banyak nanti buat stok jual di ramai koi buat stok jual ramai lah banyak ga usah khawatir Mukasi Ogon melimpah kinki kinki ucuri wah jadi ikan-ikan stok jual damai sudah dilemparin ke kolam sini teman-teman nanti sama saya kalau udah santai waktunya dipotohin dan dilelang nah warag warag dede Mukasi Ogon de wah buah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bertahap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tong hariwang tong hariwang selamat menikmati 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 eh buat teman-teman yang mau bergabung juga ke grup lelang FNF Koi Center bisa kontak saya Damai Koi nanti saya kasih nomornya di deskripsi itu buat dibawa ke Bandung nggak Oh buat pejantan Oh buat jantan jadi buat jantannya di desain disana temen-temen jantan jenis yang udah pasti buat jantan kita nggak masukin lagi kita pindah kolam aja siap buat damai tuh Wah mantap kinsawa kinsawa murudul teman-teman murudul stok banyak Pak Supri Etawe Hela kaluhur kembalong panjang ke hujan gero ni 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 selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman jadi sortir ikan untuk stok jualnya sudah beres sekarang kita lanjut mau ngebongkar kolam yang sebelah sana jadi nanti kita akan pindahkan ke kolam sini dan kita akan lihat juga perkembangan ikannya selama 3 bulan kurang lebih dan ini untuk jenisnya ada gensiro, kinsowa, kohaku, sanke ada kikus juga jadi ini untuk dipindahkan ke kolam sebelah sana ya ini kan campur ini tuh ada yang penanaman 2 bulan yang lalu sama penanaman yang mungkin baru 2 minggu yang lalu ukurannya udah jomplang jadi yang gede-gede yang penanaman 2 bulan yang lalu kita geser untuk pembesaran lebih lanjut kalau ada yang siap jual kita jual siap gas kun lah jadi ini sekarang lagi disurutin dulu teman-teman kolamnya sekarang udah mulai surut teman-teman ini ketinggian air kolamnya kurang lebih ada 1,20 cm ini total ikan kurang lebih ada sekitar 300 ekoran pindahkan jenis gosiki ya gosiki ini mah kawakami impor berayak kita mau berayak ah iya iya ah iya tilu opat nah benang ya lumayan lah gunang tilu sakura ogon sakura ogon ini kinsawa tapi belum jadi hitamnya jadi suminya bikin sirok bikin sirok jadi memang untuk bloodline nya semua dari impor ya ak semua bloodline impor dan udah hasil seleksi ya hasil seleksi bukan impor yang asal impor nah ini nanti kita lihat di jolang ya punduknya tuh kalau udah bloodline bener mah ya hasilnya gak mengecewakan iya oh jadi emang ngaruh ya untuk ngaruh bodi bodi itu diturunkan dari bloodline kita butuh bloodline itu buat biar bisa dapat hasil anakan yang memang bodinya bagus iya itu lah yang sama di dia wala sini gede kalau ikan-ikan lokal bisa kayak gitu gak bisa cuma biayanya lebih mahal harus pakai pakan yang bagus ya